Intro Terkait dengan Baru saja terjadi Jam 11 tadi Baru saja terjadi penembakan di kantor Pusat Majlis Ulama Indonesia Di Jakarta Pusat Dikabarkan seorang karyawan di gedung itu terukah Dan ini tanggapan Dari Wakil Ketua Umum MUI Pusat Anwar Abbas Mengatakan ya betul terjadi Pak Anwar Abbas Mengonfirmasi ada korban Luka dalam insiden tersebut Dan dalam hal ini juga Kantor MUI juga terdampak Penembakan oleh orang tak dikenal Ketika terjadi di kantor Majlis Ulama Indonesia Pusat Di Jakarta, seorang pegawai MUI Terukah akibat kaca yang pecah Karena terkena Tembakan tersebut Ketua Khalil Nafis Kiai Haji Khalil Nafis Ketua MUI Bintang Infokam Menyatakan bahwasannya betul Bahwasannya ada Salah satu karyawan Seorang pegawai terkena Tembakan tersebut Staf kena percikan kaca Luka di punggung Gak parah Staf resepsionis kita Namanya Bambar Penembakan itu menyebabkan Kaca pintu depan Gedung MUI Pusat pecah Pusat penembakan itu terjadi Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat Hari ini Selasa 2 Mei 2023 Halil Nafis mengatakan Saat terjadi penembakan Para pimpinan MUI Sedang melakukan rapat mingguan Pelaku langsung diamankan Petugas keamanan Jadi Langsung di Apa Ditangkap dan Diselesaikan di tempat Oleh para Petugas keamanan Kayaknya sekali Karena di depan Ada pengamanan kantor Langsung dipegang Sama dia Jadi gak sampai Usaha pertama Langsung digagalkan Langsung dibawa Ke polisi Ucapnya Kholikiai Haji Kholi Nafis Menanggapi Informasi yang beredar Dia mengatakan Pelaku merupakan Seorang diri Dari foto yang beredar Pelaku tampak Dibekuk Dan gerbakan Petugas kepolisian Kholi Nafis Mengatakan rapat Pimpinan MUI Tetap beranjut Meski sempat terdengar Suara letusan Dari luar gedung Saya lagi dua Tapi kita tidak Rapat pimpinan rutin Di atas Tadi kita rapat Pimpinan rutin Di atas Setiap sasar Lagi rapat Di dalam Terdengar Ceder Bunyi tembakan Kita rapat Terus saja Karena sudah ada Pengamanan Ucapannya Itu Kejadian yang terjadi Di Kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat Di Jakarta Pusat Berdoakan Agar Korban Segera Sehat Dan pelaku Dengan Alasan-alasannya Bisa Yusuf Tuntas Dari kami Melaporkan Menyimbar Spesial Breaking News Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!